Fenomena astronomi adalah peristiwa alam terkait benda-benda antariksa seperti bulan, planet, meteorit, bintang, komet, dan sebagainya yang bisa diamati dari bumi atau di luar angkasa itu sendiri misalnya gerhana matahari, gerhana bulan, peristiwa konjumusi planet, atau bahkan fenomena bintang jatuh. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita bisa mengatakan fenomena astronomi adalah peristiwa di langit yang seringkali membuat kita terkagum-kagum misalnya saat bulan tampak berwarna merah selama gerhana bulan atau ketika kita bisa melihat planet-planet berdekatan seperti Mars dan Jupiter dengan mata telanjang saat malam cerah. Apa saja ya fenomena astronomi yang pernah terjadi di Indonesia? Belajar bersama periset kali ini, saya Farahati Mumtahana dari Pusat Riset Antariksa akan menemani kawan Brin semuanya. Pada episode kali ini, saya akan menemani kawan Brin belajar tentang fenomena antariksa yang bisa teramati dari Indonesia. Kawan Brin, gerhana matahari total merupakan salah satu jenis gerhana matahari yang paling dinanti. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi piringan matahari, menciptakan pemandangan langkah di mana siang tiba-tiba menjadi redup seperti menjelang malam. Lintasan gerhana matahari ini sangat spesifik. Beruntung sekali jika kita bisa menyaksikan di zona lintasan tersebut. Gerhana matahari total sendiri pernah melintasi beberapa wilayah di Indonesia dari barat ke timur pada 9 Maret 2016. Sedangkan pada 20 April 2023 lalu, Indonesia bagian timur dilewati oleh gerhana matahari hybrid, yaitu gerhana matahari total dan cincin yang terjadi secara berurutan dalam satu fenomena gerhana. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi dan sepenuhnya terselubung, memberikan tampilan merah atau oranye yang indah. Jalur lintasan gerhana bulan ini lebih luas dari gerhana matahari. Beberapa di antaranya yang pernah terlihat pada langit Indonesia adalah gerhana bulan total pada 8 November 2022, 26 Mei 2021, dan 31 Januari 2018. Pada waktu-waktu tertentu, kita dapat menyaksikan planet-planet bermunculan di langit malam yang cerah. Terkadang, planet-planet tersebut tampak saling berdekatan, yang dikenal sebagai fenomena konjungsi planet-planet. Tanpa alat bantuan khusus, sebenarnya kita bisa mengamati secara langsung planet Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang indah. Namun, jika ingin melihat cincin Saturnus dan satelit-satelit terbesar Jupiter, diperlukan alat bantuan khusus seperti teleskop. Oh ya, kawan Brin, hampir setiap bulan, kita dapat menyaksikan hujan meteor yang spektakuler dari seluruh langit Indonesia lho. Asalkan cuaca cerah tidak mendung, datangi lokasi yang gelap, dan pastikan cahaya bulan tidak terlalu terang-benderang di sekitar arah hujan meteor. Semua hal tersebut dapat direncanakan dengan matang jika ingin berburu hujan meteor. Indonesia juga menyuguhkan pemandangan langit yang indah, terutama di daerah pedesaan yang minim polusi cahaya, di mana kawan Brin bisa melihat jelas berbagai planet, seperti Mars, Jupiter, dan Venus, serta banyak bintang dan gugusan bintang yang menghiasi langit malam bahkan galaksi Bimasakti. Menjelajahi fenomena astronomi Indonesia itu, pengalaman yang luar biasa dan memikat hati sekali ya kawan Brin, Apalagi, dari langit ke pulauan tropis di Indonesia, kita jadi berkesempatan untuk mengeksplorasi dan mengamati keindahan alam semesta. Selain itu, membuat kita juga semakin bersyukur, karena kita hanyalah bagian yang sangat kecil dari alam semesta kita yang begitu luas. Terima kasih sudah bersama saya dalam episode belajar bersama preset fenomena astronomi Indonesia. Nantikan episode belajar bersama preset berikutnya ya kawan Brin. Terima kasih sudah menonton!